Shalom Bapak Ibu sederhana sekalian dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya pada sore hari ini Dan sore hari ini saya akan bagikan sesuatu yang sangat penting Khususnya bagi keluarga-keluarga rumah tangga-rumah tangga Khususnya rumah tangga Kristen Dan saya berdoa supaya topik ini berguna bagi Bapak Ibu sekalian Karena Tuhan punya rencana yang besar dan sangat mulia Atas setiap rumah tangga, atas setiap keluarga Karena lembaga pertama yang dibentuk oleh Tuhan di muka bumi ini Institusi pertama yang dibentuk di muka bumi ini Bukan lembaga yang lain namun rumah tangga Namun itu adalah keluarga, sebuah keluarga Yang terdiri dari dua insan yang berbeda Seorang laki-laki dan seorang perempuan Namun Tuhan menyatukan mereka dalam satu atap Satu rumah tangga, satu ikat janji Karena Tuhan punya rencana yang besar dan mulia Melalui dua makhluk yang berbeda Yang dipersatukan oleh kasih Kristus Nah saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara yang menonton saat ini live Maupun yang akan menonton ketika di upload kembali Mendapat berkat dari topik ini Dan topik sore hari ini adalah Judulnya adalah Sometimes Love Just Ain't Enough Kadang-kadang cinta saja tidak cukup Waktu kita mulai jatuh hati kepada seseorang Merasa interest atau tertarik kepada seseorang Kadang-kadang terus terang logika kita Kadang-kadang kita abaikan Dan firman Tuhan di dalam Alkitab berkata Cinta itu kuat seperti maut Sedangkan orang dunia berkata Cinta itu buta Dalam hal ini Alkitab dan dunia Hampir sepakat akan hal ini Bahwa ada power, ada kekuatan yang luar biasa di dalam cinta Yang bisa mengubah hidup seseorang Yang bisa mengubah perilaku seseorang Yang bisa mengubah keputusan seseorang Secara permanen seumur hidupnya Yang akan membawa dia memasuk sesuatu yang baru Yang mungkin belum pernah dialami sebelumnya Nah apa itu sekalian Saudaraku Banyak kita terbuai atau terpesona oleh indahnya, manisnya, cinta Di awal saudaraku Tetapi pada akhirnya kita akan menyadari Bahwa itu hanya sekian persen keindahan, cinta itu Dan kata-kata yang manis I love you, woaini, aisiteru, sarangheo, dan lain sebagainya itu Ternyata itu tidak cukup untuk membangun sebuah rumah tangga yang harmonis Karena apa? Banyak rumah tangga telah dimulai dengan I love you Banyak rumah tangga telah dimulai dengan sarangheo Banyak rumah tangga telah dimulai dengan aisiteru Banyak rumah tangga sudah dimulai dengan woaini Tetapi kenapa? Ya masih ada juga keretakan Masih juga ada konflik Masih juga ada perpisahan Masih juga ada problem Akhirnya kita akan menyadari bahwa Ternyata cinta saja tidak cukup Nah Bapak Ibu sekalian saya ingin bagikan kepada kita Ada tiga hal yang harus kita sadari Ketika kita membangun Kasih atau cinta Khususnya dalam sebuah rumah tangga yang sudah dipersatukan Ya itu yang pertama Ya itu yang pertama Ya semakin kita mencintai seseorang Maka ekspektasi kita terhadap orang itu akan naik semakin tinggi Ya ekspektasi kita terhadap orang yang kita cintai itu semakin tinggi Semakin kita mencintai seseorang Ekspektasi atau harapan kita terhadap orang itu naik begitu tinggi dan luar biasa Sehingga kadang-kadang itu justru bukan menjadi sesuatu yang positif tetapi justru menjadi sesuatu yang negatif Ya justru membunuh kebahagiaan dan mengambil cinta yang sejati itu Saya umpamakan itu seperti kupu-kupu Ya seseorang ketika dia melihat kupu-kupu yang indah Dia mengejarnya begitu rupa Mencoba terus mengejar-mengejar Sampai akhirnya dia mendapatkan kupu-kupu yang indah Yang menarik mata, menarik hatinya itu Ya kemudian akhirnya dia mendapatkan kupu-kupu itu Dan karena saking senangnya mendapatkan kupu-kupu itu Dan takut kehilangan kupu-kupu itu Akhirnya dia menggenggamnya begitu kuat Tanpa dia sadari kupu-kupu itu mati di tangannya Begitu juga dengan cinta Ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap pasangan kita Itu seperti kita sedang menggenggam kupu-kupu yang indah yang kita inginkan Begitu kuat di dalam tangan kita Sampai tanpa kita sadari kupu-kupu itu mati Di tangan kita Cinta itu mati di tangan kita Kebahagiaan mati di tangan kita Nah ini harus disadari oleh orang-orang yang sedang memasuk rumah tangga Yang baru memulai rumah tangga Atau yang akan memulai rumah tangga Untuk menyadari supaya kita terus belajar memperbaiki diri kita Supaya rumah tangga kita berkenan kepada Tuhan Ya rumah tangga kita menjadi sehat Sehingga kita bisa berbahagia Di dalam rumah tangga yang kita bangun Untuk seumur hidup sampai maut memisahkan Nah yang kedua yang perlu disadari adalah Semakin kita mencintai seseorang Maka Semakin besar pula Kemungkinan untuk kita saling menyakiti Semakin kita dekat dengan seseorang Semakin kita akrab dengan seseorang Semakin kita semakin dekat dengan seseorang Maka kemungkinan untuk saling menyakiti itu Kemungkinannya sangat besar Ya Bapak-Ibu sekalian Nah karena itu nanti saya akan bagikan kepada kita Sepuluh tips bagaimana Supaya apa kita tambahkan kepada cinta Yang awalnya kita rasakan berdebar-debar Keringat dingin dan juga apa namanya itu Terbayang-bayang Melayang-layang Saudara ku Ya harus kita tambahkan sepuluh tips ini Karena ternyata cinta saja tidak cukup Ya saudara ku Nah yang ketiga yang perlu disadari adalah Bahwa ketahuilah bahwa Sekalipun itu adalah orang yang kita cintai Kita tidak bisa mengubah siapapun Termasuk pasangan kita Kita tidak bisa menyetel pasangan kita Supaya dia jadi seperti yang kita inginkan Karena dia bukan robot Kita tidak sedang menikahi robot Kita juga tidak sedang menikahi seorang malaikat Kita sedang menikahi seorang manusia Dan tidak bisa kita mengubah manusia yang itu Walaupun itu adalah pasangan kita sendiri Kecuali Tuhan yang sanggup mengubahkannya Nah tiga hal ini Harus kita sadari di dalam membangun rumah tangga Dalam membangun percintaan Yaitu yang pertama saya ulangi Semakin kita mencintai seseorang Ekspektasi kita naik menjadi sangat tinggi Tanpa kita sadari itu membunuh kebahagiaan Mencuri suka cinta kita Yang kedua semakin kita dekat dengan seseorang Kemungkinan besar kita akan saling menyakiti Dan yang ketiga yang perlu dikasadari Kita sadari bahwa Kita tidak bisa mengubah siapapun Termasuk itu pasangan kita Nah karena itu solusinya Saya ingin bagikan kepada kita Yang pertama Sepuluh tips untuk kita Tembahkan kepada cinta Supaya pernikahan kita Rumah tangga kita sehat Dan berkenan kepada Tuhan Yang pertama adalah Turunkanlah ekspektasi Atau harapan kita Terhadap pasangan kita Kenapa kita kecewa? Karena kita terlalu besar harapannya Kenapa banyak orang kecewa? Karena ekspektasinya terlalu tinggi Kemudian ternyata realitanya Ekspektasi itu tidak tercapai Harapan itu tidak menjadi kenyataan Akhirnya kita patah semangat Patah hati Kecewa dan marah Karena itu supaya sehat emosional kita Dan kita bisa lebih sehat juga Membangun hubungan dengan pasangan kita Coba turunkanlah sedikit ekspektasi kita Terhadap pasangan kita Kita coba berpikir dari pihak dia Dia pun mungkin sedang berjuang setengah mati Untuk memenuhi ekspektasi kita Dan dia juga gagal Karena itu coba kita turunkan ekspektasi kita Jangan terlalu tinggi Supaya kita jangan patah semangat Dan menjadi kecewa dan tawar hati Kemudian yang kedua Yang perlu ditambahkan kepada cinta Sepuluh tips ini Yang kedua Harus ada namanya kasih tak bersyarat Mengasihi walaupun Aku mengasihi engkau Walaupun engkau belum berubah Belum seperti yang kuharapkan Belum seperti yang kuinginkan Aku mengasihi engkau Karena di dalam kitab amos mengatakan Berjalan ke dua orang sebelum mereka mengikat janji Kenapa kita berdua ada hari ini Di dalam rumah ini Di dalam bahter rumah tangga ini Karena kita telah berjanji beberapa waktu yang lalu Karena itu kasih tak bersyarat itu Wajib dimiliki oleh dua insan Suami, istri Mengasihi Walaupun aku mengasihi kamu Walaupun kamu sedang bertumbuh Walaupun kamu sedang berjuang Untuk memenuhi harapan-harapan ekspektasiku Walaupun kamu gagal memenuhi ekspektasiku Saya tetap mengasihi engkau Walaupun engkau mengecewakan Walaupun engkau belum sempurna Itulah alasannya kita bersama-sama Supaya saling menyempurnakan Yang ketiga Yang perlu ditambahkan pada cinta Yaitu mengampuni Tanpa batas Mengampuni pasangan kita Tanpa batas Satu saat Petrus bertanya kepada Yesus Yesus Berapa kalikah aku harus mengampuni sesamaku Apakah cukup tujuh kali Yesus bilang tidak Bukan tujuh puluh kali Tapi tujuh puluh kali Tujuh kali Senantiasa Walaupun dia mengulangi kegagalan yang sama Mengulangi kesalahan yang sama Ya tidak berubah-ubah dari suatu kebiasaan buruknya Yang sudah lama kita nanti-nantikan Tuhan bilang Ampunilah tujuh puluh kali Tujuh kali Hanya kasih yang mengubah Bisa mengubah seseorang Ancaman gagal mengubah manusia Tetapi kasih tidak pernah gagal Kalau kita mengampuni pasangan kita Kita percaya Tuhan yang bisa mengubah dia Karena kita pun tidak bisa mengubah siapapun Termasuk pasangan kita Jadi ampunilah dia Seperti apa standar kita mengasihi Seperti standar Yesus mengasihi kita Perhatikan bagaimana Yesus mengasihi kita Mengespresikan pengampunan itu di atas kayu salib Tidak ada satu orang pun yang datang Minta maaf kepada Yesus Prajurit-prajurit tidak ada yang minta maaf Ahli Taurat tidak ada satu pun yang minta maaf Namun Yesus memutuskan untuk mengampuni mereka Memaafkan mereka dan dia berdoa Ya Bapak ampunilah mereka Karena mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat Model pengampunan ini harus ada di dalam kehidupan orang Kristen Terlebih lagi dalam rumah tangga Kristen Ya Bapak ampunilah pasanganku Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat Kalau saudara bisa berdoa-doa seperti itu Rohani saudara sehat Emosi saudara sehat Dan itu juga artinya saudara menyerahkan Pasangan dan rumah tangga saudara kepada Tuhan Tuhan lah yang akan bekerja mengubahkan pasangan anda Dan menyelamatkan dan memimpin rumah tangga anda Ya jadi Belajar kasih daripada Yesus Kemudian dikatakan bahwa Kasih menutupi banyak sekali pelanggaran Kasih menutupi banyak dosa Demikianlah tinggal ketiga hal ini Yaitu iman, pengharapan, kasih Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih Apa gunanya seorang memiliki kemampuan bahasa Bahkan dia bisa mengerti bahasa malaikat Kalau dia tidak bisa mengasihi Kata firman Tuhan 1 Kerintus 13 Apa gunanya seorang mengorbankan nyawanya Kalau dia tidak punya kasih Apa gunanya seorang punya keahlian kepintaran Kalau dia tidak mengasihi Semuanya nol Artinya jadi kasih Dan pengampunan Yang tanpa batas Seperti Yesus mengasihi dan mengampuni kita Itu sangat mutlak diputuhkan Di dalam rumah tangga Kristen Yang berikut ya Yang harus dipelajari ya Atau ditambahkan kepada cinta Yaitu saling percaya Kebalikan saling percaya adalah Saling curiga Kalau ada saling curiga Ketidakpercayaan di dalam rumah tangga Itu akan memicu pertengkaran Pertengkaran itu ibarat api yang dikasih bensin Dan akan terus menyala dan membakar rumah tangga kita Karena itu tambahkanlah kepada cinta Yang keempat adalah saling percaya Yang kelima Tambahkan kepada cinta pengorbanan Korban apa? Korban waktu Anak-anak menerjemahkan perhatian itu dengan waktu Pasangan kita mungkin juga menerjemahkan arti perhatian itu Dengan waktu yang kita sediakan Waktu yang kita luangkan untuk mendengarkan Untuk duduk bersama Ngobrol bersama Ya Untuk makan bersama Atau membahas hal-hal apa saja Bersama-sama ya Korban waktu ya Kemudian bahkan ada namanya korban perasaan ya Mungkin yang lain oke lah Tapi yang tidak mudah itu adalah korban perasaan Ya Mungkin kata-kata dia Sikap perbuatan kita Kadang-kadang membuat kita harus berkorban Secara perasaan Tapi itu perlu dibutuhkan Ditambahkan kepada cinta Ya Supaya rumah tangga kita sehat Lancar diberkati Sampai maut Memisahkan ya Kemudian yang keenam Tambahkan kepada cinta itu kesabaran Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 Disitu dikatakan Kasih itu sabar Love is passion ya Cinta itu sabar Apa artinya sabar? Sabar itu artinya rela menderita Sabar menunggu sampai pasangan berubah Sabar menunggu sampai pasangan seperti yang Tuhan inginkan Sabar menanti sampai pasangan seperti yang kita doakan dan harapkan Itu butuh kesabaran Saudaraku ya Nah Karena itu tambahkanlah kepada cinta Karena cinta saja sudah terbukti Tidak cukup untuk sebuah rumah tangga ya Saudaraku Nah kemudian tambahkan juga kepada cinta tanggung jawab Dan dalam melaksanakan peran masing-masing Saya sudah katakan bahwa suami istri Laki-laki dan perempuan memang diciptakan setara Serupa segambar dengan Allah Namun mereka berbeda di dalam fungsi dan peran mereka Karena itu biarlah masing-masing mengambil tanggung jawab Atas fungsi dan peran mereka masing-masing Maka cahaya rumah tangga dan keluarga-keluarga Kristen akan sehat Ya Secara rohani dan sehat secara emosional Dan itu akan menimbulkan suatu atmosfer yang sehat pula di dalam rumah Sehingga anak-anak akan berbahagia Dan banyak orang akan melihatnya Dan memuliakan Bapak di surga Yang berikut Tambahkan kepada cinta kesetiaan Saya sudah bahas panjang lebar dalam video yang sebelumnya Ya tetapi tanpa kesetiaan Maka semuanya akan menjadi sia-sia Kita harus setia sampai kapan Setia sampai mati Setia sampai maut memisahkan Tidak boleh berpaling ke kiri dan ke kanan Tidak boleh menengok ke belakang Mata kita tertuju ke depan Sampai kita mencapai garis akhir Sampai rencana Tuhan digenapi Di dalam rumah tangga dan keluarga kita Jangan pernah menyerah Belajar untuk setia kepada Tuhan Setia kepada pasangan kita Setia terhadap janji nikah Yang sudah kita ucapkan di hadapan Tuhan Dan jemaatnya Haleluya Kemudian tambahkanlah kepada cinta Pengertian dan penerimaan Sambil menunggu pasangan Menjadi seperti yang Tuhan inginkan Atau yang kita harapkan Atau yang baik Seperti yang kita doakan Maka kita harus menerima dia dulu Apa adanya Mengerti, memaklumi dia Sambil menanti Tuhan melawat dia Tuhan mengubahkan dia Sambil kita juga belajar memperbaiki diri Supaya kita juga berubah Kita berubah Maka pasangan kita berubah Sama-sama bertumbuh dalam Tuhan Itulah yang Tuhan inginkan Dan itulah rumah tangga yang Dikehendaki oleh Tuhan Dan diberkati oleh Tuhan Dan yang terakhir Atau yang ke-10 Yaitu tambahkan kepada cinta Saling mendoakan Ingat kata-kata saya tadi Kita tidak bisa mengubah pasangan kita Tidak bisa mengubah siapapun Hanya Tuhan yang bisa mengubah seseorang Termasuk pasangan kita Karena itu doa sangat memegang peranan penting Kalau kita melihat pasangan kita Belum seperti yang kita harapkan Belum seperti yang Tuhan inginkan Bawa dia dalam doa Sebut nama dia dalam doa-doa pribadi sedara Maka percayalah Tuhan akan menjama dia Tidak ada doa yang gagal Doa orang benar besar kuasanya Apa yang tidak bisa dilakukan oleh akal manusia Doa bisa melakukannya Doa itu bisa melampaui batas dan waktu Ruang dan waktu Doa bisa melampaui segala ketidakmungkinan Dan menjadikannya mungkin Firman Tuhan katakan Bagi Allah tidak ada yang mustahil Bagi orang yang percaya dan berdoa Tidak ada yang mustahil Karena itu jangan bosan-bosan Jangan jemuh-jemuh berdoa Untuk pasangan sedara Supaya dia bertumbuh Sambil sedara juga Pastikan sedara sendiri bertumbuh dalam Tuhan Maka Tuhan akan melawat pasangan sedara Membimbing dia Berbicara kepada dia Dan Tuhan sanggup mengubahkan Siapapun manusia Termasuk pasangan Anda Haleluya Roma pasal 12 Mengatakan apa? Bersuka citalah dalam pengharapan Sabarlah dalam kesesakan Dan bertekunlah di dalam doa Jangan putus asa Hai engkau istri Yang sedang menantikan suamimu dipulihkan Jangan putus asa Hai engkau suami Yang sedang menantikan istri dipulihkan Jangan putus asa Hai engkau suami istri Yang sedang menantikan anak-anak dipulihkan Bawa dalam doa Bagi Allah tidak ada yang mustahil Bersuka cita dalam pengharapan Sabar dalam kesesakan Bertekunlah di dalam doa Haleluya Dan Ya di dalam Roma Pasal 5 Ayat 5 Saudara ku disitu firman Tuhan katakan bahwa Pengharapan dalam Kristus Tidak akan mengecewakan Berharapan manusia akan kecewa Berhadap pada orang tua Atau keluarga juga Mungkin kita akan bisa kecewa Tetapi berharaplah kepada Tuhan Kita tidak akan pernah kecewa Ya Berharaplah kepada Tuhan berdoa Tuhan lain sanggup memulihkan rumah tangga sedara Tuhan lain sanggup memberkati keluarga Anda Tuhan lain sanggup memulihkan anak-anak Memulihkan pekerjaan suami Anda Rahim istri Anda Ya Kebutuhan-kebutuhan Doa-doa sedara Impian-impian dari rumah tangga Tuhan sanggup ya Mengerjakan semuanya Menurut cara dan waktunya Bagian kita adalah Berharap kepada dia Karena pengharapan dalam Kristus Tidak akan pernah mengecewakan Bersuka cita dalam pengharapan Ya Sabarlah dalam kesesakan Dan bertekunlah Di dalam doa Haleluya Ya Saya rindu berdoa bagi sedara Yang belum pernah menerima Yesus dalam hati Belum pernah mengundang Yesus dalam rumah tangga Mari ikuti doa saya Dan bersuara Katakan Tuhan Yesus Saya jauh dari engkau Saya hampir putus asa Ya Karena mungkin ekspektasiku terlalu tinggi Terhadap rumah tanggaku Atau pasanganku Ampuni aku Tuhan Yesus Sucikan aku dengan darahmu Saya yakin dan percaya hanya Yesus yang sanggup mengubahkan aku Pasanganku dan memulihkan rumah tanggaku Saya mengundang Tuhan Yesus Masuklah dalam hatiku Tinggallah dalam hidupku Pimpinlah hidupku Ambil alih rumah tanggaku Mulai hari ini Bila Tuhan yang menjadi jurumu dikapten di dalam keluarga ku Sehingga rumah tanggaku akan bahagia Rumah tanggaku akan dipulihkan Rumah tanggaku akan diberkati Dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Untuk kematianmu Pengorbananmu Darahmu Yang sudah tercura di kayu salib Menyucikan Melepaskan aku Menjadikan aku Anakmu Milik kepunyaanmu sendiri Dalam tanganmu Aku menyerahkan hidupku Keluargaku Rumah tanggaku Dan masa depanku Jadilah padaku Seperti yang kau ingini Dalam nama Yesus Saya sudah berdoa Haleluya Katakan Amin Yang kedua Saya rindu berdoa Bagi setiap keluarga yang sedang menonton Kiranya Tuhan memberkati saudara Tuhan Yesus Setiap saudaraku yang menonton video ini Yang mungkin sedang bergumul Dengan rumah tangga pasangannya Aku berdoa Supaya mereka Tidak putus asa Kecewa dan tawara hati Tapi aku berdoa Supaya mereka menurunkan Ekspektasi mereka Dan mulai belajar Mengandalkan Tuhan Karena hanya Tuhan yang sanggup Mengubahkan anak-anak kami Suami Istri kami Masa depan kami Keuangan Ekonomi kami Hanya Tuhan Yesus Yang sanggup Mengubahkannya Haleluya Biarlah kami Bersuka cita Dalam pengharapan Bersabar Dalam kesesakan Dan bertekun Di dalam doa Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Kepada Bapak di surga Haleluya Sama-sama katakan Amen Terima kasih sudah menonton Hubungi kami Untuk Counseling Bila Anda membutuhkannya Kami bersedia mendengarkan Dan juga mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian Kiranya Topik pada sore hari ini Bisa menjadi berkat Dan inspirasi Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian God bless you all Haleluya Amen